Intro Ini adalah satu temuan baru dari teman-teman Pores Jakarta Barat ini Biasanya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu dari Timur Tengah Itu dalam bentuk sudah jadi Sudah banyak yang diungkap oleh Pondami Kerojaya Kemudian juga dari Marus Fori Baik itu juga dari Polres Dalam bentuk sudah jadi Tetapi ini ada modus baru mereka mengelabui para petugas ini Yang dikirim ke sini adalah bahannya yang sudah setengah jadi Dalam bentuk jel Dalam bentuk jel untuk mengelabui Biasanya dia buat dimanifestnya adalah untuk makanan Padahal itu sudah mendekati sempurna Nanti dibawa ke Indonesia sini oleh para pelakunya ini tersangka ini Kemudian dimasak lagi ulang Hasilnya adalah narkotika jenis sabu-sabu kelas 1 Ini betul-betul kelas 1 yang harganya cukup tinggi Ini yang kemudian diedarkan di sini TKP-nya adalah di daerah Tanggerang Selatan Di salah satu perumahan elit di sana Ini juga upaya untuk mengelabui Disitulah tempat mereka tinggal dan juga tempat mereka membuat Tersangka yang pertama Inisialnya adalah BF Ini warga negara dari Iran Kemudian yang kedua FS Ini juga sama Dari negara Iran Hasil informasi dari teman-teman imigrasi memang Yang bersangkutan masuk sejak tahun 2019 ke Indonesia Yang pertama yang masuk adalah saudara BF Kemudian mengajak temannya saudara FS ini Untuk ikut bergabung di sini Mereka berdua-dua inilah kemudian yang Melakukan kegiatan membuat home industry Pembuatan narkotika jenis sabu-sabu ini Dari mana bahan bakunya Dia punya link lagi ada di Turki Jadi bahan bakunya dari Turki Termasuk pengirimnya sudah kita tahu identitasnya Tetapi sekarang masjidnya tahu kita Ini ada di Turki sana Pengirimannya juga sudah berapa kali pengakuannya Sudah lebih dari tiga kali Biasanya dia mengirim Dalam bentuk gel Atau gel ini Bahan bakunya kemudian dibungkus Menggunakan gemuk Dengan alasan bahwa ini adalah makanan Melalui pengiriman Bandara Karena ini termasuk modus terbaru Biasanya mereka melakukan dengan barang yang sudah jadi Yang sudah banyak kita amankan ini Karena ini adalah menurut Menurut Hasil lapor bahwa ini adalah barang sabu yang kelas 1 atau supernya Barang bukti yang kita temukan disini ada sekitar 4,6 kg Yang ada sekarang ini Tetapi selama ini dia sudah bekerja kurang lebih hampir setahun Setahun lebih ini Pasal yang kami kekenakan disini ada pasal 113 Subsidiar pasal 114 Juga subsidiar pasal 112 Untuk pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika Ancamannya Paling tinggi adalah seumur hidup Atau hukuman mati Terima kasih telah menonton!